Halo guys, kembali lagi di channel L7 Aduh, kusak banget guys Oke, kembali lagi ya bersama gue Di gameplay Viva 21K Remote meneruskan perjuangan dari Mansfield 1 FC dan tim nasional Portugal Oke guys ya Nah, di episode sebelum ya, kita lihat dulu ya kalender Dan di tanggal 25, kita punya perendingan melawan Swathampton Dan kita menang dengan skor telak 5-2 ya Dan saya ingat gue ya, di pertandingan tanggal 25 itu ya, melawan Swathampton Esposito guys, melakukan hat-trick ya, untuk pertama kalinya di Premier League Waduh, baru 2 kali main padahal di channel 18 Terus tanggal 25, tiba-tiba langsung hat-trick Oke, yaudah lah, langsung aja kita lanjutin di pertandingan berikutnya Akan melawan Everton ya, tanggal 28 Oke, let's go Team management Yeah, Rodriguez lah Yes, Mitroilalah Siapa nih? Demian lah Masuk Ngebahin dia di tengah guys ya O'Kivy O'Kivy doang guys O'Kivy doang Gordon Kanan Gak ada pilihan guys Yaudah lah Eh, kalau lagi gemir kan? Malah Salah Salah guys, sorry Maksud gue Saya say Biar dia main di kiri Nyobain Tunggu Esposito Mana kah? Wihah Gak fit guys Yaudah lah Ini yang bisa kita mainin siapa ya? Gwiten Rambi Nah, udah Gitu aja Cuten Wadband dong Siap Apa? Gue pengen nyobain Ibrahimovic Gue istirahatin dulu aja kali guys ya Yaudah O'Kivy doang juga lagi gak terlalu fit nih guys Tapi yaudah Main aja guys Oke Wadband Kapten Let's go Oke Semoga pertandingan kali ini kita bisa Kembali Merau 3 poin ya Dari Everton Tapi yang jelas Ini akan sangat sulit sih Ya Pastinya Apalagi kita bermain di UE sepertinya Ya Betul Oke Let's go Enjoy the game Sabar Sabar Sebenernya Gini guys Gue tuh agak bingung guys ya Gimana cara Biar ada formasi Yang pemain tengah kita gitu Ikut mundur guys Gimana ya Itu selalu kelemahan Tim kita guys Ya Ketika kita diserang tuh Yang beraksi Cuman backnya doang gitu Gila Larinya Gila Yo kalah Sial banget nih orang Ya Kepung gantian loh Mampu ya Ih Diputer gitu doang Ya Allah Najibila Florenzi Lu Florenzi Mudah banget Dilewatin Set Langsung guys Larinya kenceng banget Gak kekejar guys Udah abis udah Buset Orangnya yang ditinju Kedalam Ancelotti Yuh Pantes Orangnya dong Ditabrak sama Sako Masuk ke gawang guys Mentep juga Sako Yuk Serang guys Sesa Cobain disebelah kiri ya Sesa Kali-kali Ayo Yee Dipotong pas banget Si Wattburn Wuduh Mantep Ozil Motong macam apa Kayak gitu Di udara Motongnya Aduh gatel guys Mata gue Sorry Ozil Adam Yan Iya ampun Kena blocking langsung Gila mereka pressing guys Sendirian Ozil Gak ada yang bantu pemain tengahnya Gila ngikutin dua pemain Mereka Yang bener aja Gwiten Ya Allah Serapot itu kah Kayak ini emang Taktiknya si Ancelotti sih guys Yuset dah Gak bisa Muter balik sama sekali kita guys Untung dapet lagi Masuk yuk Iri Itu sendirian padahal Terore Masuk Terore Hajar boss Bih Mantep Terore Pressingnya luar biasa guys Mantep Akhirnya Cetak gol juga Terore Kece badai Lihat Untung dapet celah ya Terore Waduh Keeper disleding Keeper sendiri Oke Langsung guys 8 gol Mantep Terore Ini yang kita harus Waspadain Ini sih guys Wow Walcott Sayap mereka Sayap mereka Kayaknya Kenceng-kenceng sih Dilihat dari Trower ya Eh Trower kan Dilihat dari Walcott deh Mereka punya Walcott gitu Mantep Irih Kalah Godband kalah Erih 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 Yuk Yuk Melibar yuk Nah Forenzi Rari Rari Terbang Bolanya Keepernya Maju Kurang asem Aduh Gak dapet lagi Ramos Aduh 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 tengahnya Nggak Ngebantuin lagi guys Tuh ya Ini yang kelemahan-kelemahan kita guys Bagus Sako Buang aja udah Mantep Dapet lagi Adamian Keren banget Masuk Iya ampun Disleding Wasit Tuh Wasit ya Astaga Wasit ya Kebiasaan guys Kebiasaan di setiap pertandingan ya Kalau Tim lawan main kasar ya Kita gak pernah Apa ya Ingat deh Ingat lagi guys Esposito cedera lama ya Coba Tim lawan dapet apa Coba Ya Kosong guys Untung aja Bolanya Dress Oke untung aja bolanya Dress guys Yo ampun Wasit Duh Ya Allah Wasitnya Guys Wasitnya guys Astaga Wasit Naujubillah guys Kurang ajar guys Wasitnya Segitu Teganya gitu Wasitnya Buset 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 Cepet bener ya Oper langsung hit Oper hit Abis guys Waduh kacau sih ini Bau-baunya Kayak lawan CT sih guys ini Tepet banget ya Tepet banget ya Langsung di hit Ramos gak bisa beraksi sedikit pun Gak dapet waktunya ya Karena mereka punya speed guys Itu Ke Apa ya Kelebihan mereka guys Speed mereka gokil-gokil Sedangkan kita Ya kan Baru gue bilang Gampang banget Bola kita kepotong ya Sama mereka Ampun Ampun Susah guys Ngambilnya Sumpah Mereka Main mode Nyerang guys Full nyerang Tuh ya Set itu Tengah Sendirian Baik Bantu dong Wadburn Ya Allah Oh Untung aja Offside Mencet gue Untung aja Offside Potong lagi Gue gaplok guys Sel banget gue Nah kan Minta digaplok ya Ozil minta digaplok Ya Allah Ya Allah Masitnya Untung Offside guys Ozil udah kehilangan Bola terus nih guys Duh ya Udah kebaca banget Ozil ya Kayaknya akan gue tarik Langsung guys Udah Gila larinya guys Kenceng bener Well caught Ih lewat Muter gitu aja Oke bagus Capek guys Bagus Aduh Gak dapet Bangun deh Aduh Nih apa sih guys Bentar guys Apa itu Tiba-tiba di muka gue Yaudah Lanjut guys Sial Lagi serius-serius juga gue Masuk Masuk lagi bang Iyuh ampun Disleding guys Liat Tidur aja guys Wasitnya gimana guys Gak di Gak di Ini guys Gila gak sih Coba lihat guys Wasitnya setega itu guys Ya Wasitnya Ingat Wasitnya Setega itu guys Sama kita Gila gak sih Ya Allah Sepi guys Sepi guys Tengahnya Acak-acak Kado langsung Ampun Ampun Gocekannya Padahal sama-sama Bek guys Kalah Sako kalah Sama bekan Apa Gocekan mereka Ampun Ampun Tiki Taka guys Tiki Taka Buset Cengah guys Hererin Tengah guys Ngeliat Tiki Taka itu Gak liat Cedera gak Ya bener Abis udah Yaudah lah Ibrahimovic doang yang bisa kita turunin Ampun Traurik Kacau banget Cedera Wasitnya tega banget ya guys Ya ampun Gila Tekniknya guys Luar biasa Gila Kayak Messi Semuanya guys Kayak Messi Semuanya kayak Messi Gak bohong Aduh Kesalah Mana cedera Wasitnya gak Gak kooperatif banget Wasitnya guys Sumpah Gak bohong gue Wasitnya gak kooperatif ya Kecewa gue Cedera Ya Sampai Traurik cedera Tapi dicuekin gitu Astaga banget Sumpah Kesel sih Ya ampun Ini bau-baunya kayak Laun City sih guys kita Buset Untung aja melebar Ya udah gak ada Traurik guys Gak ada speed Masuk Wah gila Ngoper ke depannya Susah guys Sumpah Di tempel semua guys Pemain kita Buset dah Buset Tempel semua guys Pemain kita Masuk bang Ya Allah tuh Tinggal masuk doang lu Si Gwiten Puter baliknya Astaga Gwiten Gila guys Kesel banget gue Peran dengan kalian ya Mereka Gue udah mulai kesel Gara-gara Wasit sih guys Wasitnya Kacau banget Itu Kasar sih Sampai cedera ya Gue jadi inget Sama Pas Ini loh Pas si Esposito cedera guys ya Tapi Dicuekin sama Wasitnya Itu sih Habis guys Buset Enak banget Isak ya Main-main di tengah guys Gila Gila Adamian Yah Bagus Adamian Serangannya berhenti Tapi langsung ketutup Buset dah Lebar yuk Mantap Florenzi Ya Capek guys Kena gempuran mereka Sakit banget Asli Kayak udah gak bisa Ditahan gitu loh Ya ampun Gak kena Gwiten Hmm Yo Allah Wasit Baru sekali Baru sekali Dan gak gak kartu guys Astaga Masitnya Jack realis ada disitu guys Buset ada di Everton Kan terakhir Sekarang ada disitu ya guys ya Dan dia mainnya mantep banget Dribblenya Lari Oke dapet Cesa Aduh Aduh Kakejar Tengah yuk Ya ampun Kopernya gitu Wadburn Aduh Kak Saleh guys Sorry guys Buset Digempur Aduh Sendirian Grealis Sendirian guys Yatsi Gila Yaa Walcott Gila kena gempurnya Ya Allah Berapa pemain tadi Jack realis berhasil di Yaa ampun Dipeluk sama Unslotting Liat guys Berapa Tim Eh berapa tim Berapa pemain tadi Counter attack nya Gila banget Gagak ada yang jagain Walcott lagi Udah guys Pesimis gue Bisa menang sih Sulit ya Kita soalnya Gak full team ya Itu pertama Yang kedua Ya Cedera lagi kan Si Trore Gimana Si Ibra sama Ini doang Udah Pasangannya sama Adamian doang Sudah Rame amat ya Gila Ibra Tendangan yang Geri banget Putar balik Yang sih Hajar bos Gila Wah abis ini Bertahan sih guys Kalau gak bertahan Abis kita Serangannya gila Guys Sumpah Liat guys Sempit loh Sudutnya tuh Gila Mantap Ibra Tendangan geledek guys Tuh Nyaris ketutup Wah Kacau sih Sebelas Goal Tapi berdahak dulu Gila Sebelas Goal Capek guys Masalahnya itu Kita bermain terbuka guys Beda dengan mereka Gitu Mereka Ngepressing kita Nah yaudahlah Ini kita Bermain bertahan aja deh Nah ikutin aja lah Apa yang mereka mau Coba Gue diem aja ya Gue kepoin dulu guys Pergerakan mereka Nah kan Bagus Buang aja udah Kena lagi Yuk Lanjut Didiemin gitu guys Didiemin goal Isak Makanya gue bilang apa guys Serba salah Gue serang dia main terbuka Eh maksudnya gue pressing dia main buka Gue diemin dia bebas Larinya kemana-mana Liat Sendirian Isak Nih Tuh Ramus cuma bisa nempel Gak bisa di Blocking Udahlah guys Susah Sulit menang kita Dengan kondisi Tim seperti ini ya Ya Allah Disleding Perfect lagi kan Ladingnya Bagus gue ten Yaudi tinggal Astaga Pas banget Posisinya Bagus Sako Tapi telat Sako Ya Kenapa gak dari tadi Gitu Nari bang Florenzi Capek Florenzi Abis Tamina Oke Ya Allah Ditabrak Susah guys Sudah Pertama Ancelotti Bagus ya Eh kosong gak tuh Kosong guys Untung aja Ramos Apa ya Taktik yang dilancarkan Sama si Ancelotti Itu luar biasa guys Mengunci beberapa Main kita ya Ditarik guys Wasit Nah Wasitnya aja diem Ditarik bajunya Adamian Tapi gak full guys Coba Mungkin ini kekurangan Dari FIFA 21 kali guys ya Fall itu yang sangat jarang Terjadi di Pertandingan gitu Itu sih Yang gue rasain guys Makanya di FIFA 22 Jadi banyak fall Udah ditutupin gitu Kesalahan-kesalahannya Masuk bang Yeeh Lama Outbound Hajar bos Ya Allah Gagul Ampun guys Lihat Ya Allah Jauh Tungban amat Udah sih Kita keok guys Peran ini kali ini Gak bisa berbuat banyak ya Kehilangan Kehilangan poin lagi kita guys Bagus Sesak Keren banget Tuh Pressernya high Kata dia kan Bener Apa yang gue rasain pun itu guys Ya Allah Adamian Tarik lah guys Beberapa main Udah gak bisa Ozil gue tarik Legimir masuk Udah gak ada yang bisa Masuk lagi kan Rekik masuk Ya udah gitu aja Gila Jagrealis Nerimanya dengan Senang hati lagi Senang hati gak tuh Wih gila Outbound masih semangat Keren Mana nih Gak ada yang bantu Ya Allah Adamian masuk Adamian Gila 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 Menit akhir guys Adamian Wah gila Ini bau-bunya Kayak Newcastle sih guys Lalu Newcastle ya Asik Terjun bebas Adamian Tiba-tiba ada celah guys Go kill bener Yo Adamian sendirian Tiga gol Siap Yuk Menit akhir nih Ya Ning bertahan aja lah Udah satu poin Bodoh lah ya Udah gak bisa Ngapa-ngapain lagi kita guys Mereka Soalnya Powerful banget Ini efek dari Si Ancelotti sih guys Mundur aja yuk Bisa gak mundur Yuk Tiga menit Waduh Lama banget Gitu Kepung dong Oke Bola kita guys Dahlah Bertahan aja nih Kita guys ya Ya Allah Nyaris Gila Pressingnya kacau guys Oke Udah sulit guys Sulit menang kita ya Diperaniin kali Pertama kita udah Main day away Terus juga kita Tidak full team Yang Ketiga adalah Taktik Ancelotti Luar biasa guys Mengunci beberapa Main kita Ya jadi kita sulit Mencetak gol Terus juga Apa ya Ya itu Tidak full team sih Tadi udah ya Lupa gue guys Yaudah lah Nih liat ya guys ya Gol-gol mereka Kacau sih Ini Ini paling Epic banget Didorong Masuk ke dalam Gawang guys Kacau emang Taktiknya Ancelotti ya Kacau guys Keren banget Nah ini gol pertama Kita dari Traore ya Dan kali ini Traore terbaring Lemah Karena cedera Yang dialami ya Kacau Mantep Traore Padahal kita Cetak gol awal Langsung dibales Cepet banget Isak ya Isak tuh punya Positioning yang cukup Baik loh guys Dan dia punya Finishing yang Sangat baik juga Gitu loh Kacau emang Si Isak tuh Nah ini juga ya Tuh Penyelamatan Udah Sepi banget Dan Walcott Dapet lagi bolanya Aduh Bisa apa Hererin sendirian Walcott yang nendang Soalnya dia Mantan pemain Arsenal juga guys Walcott Ya Kacau emang Nah ini dia Dibalas sama Ibra Langsung Untung tandaannya Ibra Geledek ya guys ya Cepet gitu Tanggepnya Gokil emang Ibra Si Mantep Langsung dibales Ya cepet banget Dengan gaya yang sama Ya Oper ke Isak Sud Isak emang kurang ajar ya guys ya Punya speed Terus tinggi orangnya Ngelok angin Gila Nah ini dia Woodburn dapet kesempatan mas Tapi dibuang mentah-mentah Aduh Tidak perfect kali ini ya Gue yang kecewa juga Wasit Oh iya tadi Faktor keempat Itu wasit guys ya Masa gak fall gitu Dan ini dia Gol penyelamat kita ya Dari Adamian Asik Adamian Keren Penyelamat Mungkin kali ini ya Episode kali ini Gue akan kasih judul Penyelamat Apa ya Penyelamat kan Taktik mengerikan Ala Ancelotti ya Kacau guys Terburuk siapakah Herin 6,4 6,4 Aduh Cuman dapet Shoot antar G3 dan 33 nya Goal guys Kacau banget Oke Aduh Aduh Alah guys Sulit ya Amusory lagi guys Sulit menang Lawan Everton Ini juga hampir sama Kita lawan Newcastle ya Masalahnya kita Tidak full team Terus Wasit tidak Mendukung ya Terus Taktik Ancelotti yang luar biasa Dan juga kita bermain Itu 4 faktor Kekalahan kita Eh kekalahan Faktor imbang kali ini guys ya Susah banget Sulit menang Kita udah kehilangan James Esposito Smith Rui Itu padahal sektor-sektor kita guys ya Sektor utama kita gitu Yang bisa kita mainin Hanya ada beberapa Kayak Wardburn Trauré Terus juga Sergio Ramos Florenzi Dan sisanya Menurut gue Udah kurang ya Kayak Ibrahimovic Ozil itu udah Pergerakannya udah lambat Meskipun Ibrahimovic masih punya Apa ya Insting mencetak gol yang baik ya Cuman ya Gimana Kalau dia gak punya speed Kadang Kalau udah kena pressing Itu udah gak bisa bergerak guys Gitu sih Kuncinya Tapi nyatanya bisa ngegolin sih ya Iya juga Waduh Trauré 4 bulan Eh 4 bulan 4 minggu guys Lama betul ya Wah kacau sih 4 minggu Siap Ya 4 minggu Yaudah Dan lawan berikutnya Lipper pull Aduh Tapi tenang Ada Ada sih Ini ya Espositor Gue perbaikan dulu guys ya Buat peranian berikutnya Nah Nah disini Oh zil Wadburn ya Wadburn Gisah lagi nih Nah gitu guys Oke Kayak gini Dan yang akan gue persiapkan disini Adalah Wadburn Trauré lagi cedera ya Oke Padamnya lagi mir Udah gitu aja sih guys Ya Sip Oke Kayaknya untuk episode kali ini Gue sudah sampai disini guys ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe channel 7 Dan sampai jumpa di video kita Bye bye Mantap cuy Kukil ya Bye bye